Hai semuanya di video kali ini aku akan membuat makeup tutorial jadi ini first time banget aku bikin makeup tutorial ya temanya itu adalah makeup natural everyday makeup pokoknya ini cocok banget dipakai buat kalian untuk ya makeup sehari-hari gitu ya kemudian juga aku pakai hanya satu brand aja dari Sari Ayu dan produk-produknya itu yang hanya aku punya jadi aku akan optimalin pemakaian kosmetiknya ini supaya tampilannya itu seperti ini keep on watching ya untuk tahu tutorialnya alas bedaknya itu dari Sari Ayu tinted moisturizer dan aku pakai shade yang light jadi untuk tampilan everyday makeup look makeup natural itu aku rekomen sih kalau kalian nggak mau tampilannya terlalu berat gitu ya pakai tinted moisturizer ini sih oke banget gitu karena dia ini juga ada kandungan pelembabnya ini untuk hasil leher pertama nah karena aku nggak punya concealer aku akan tambahin tinted moisturizer ini di bagian bawah mata aku kemudian sama t-zone di hidung dan juga ada di atas bibir aku ya dan nggak lupa aku untuk yang di bagian ini ya di kelopak jadi sebagai pengganti base eyeshadow juga aku pakai shade yang light itu untuk layer kedua aku akan pakai bedaknya tuway cake dari Sari Ayu ini bentuk packagingnya itu kayak daun ya kemudian dalamnya tuh seperti ini ini yang shade-nya yang natural kemudian dapat sponsnya juga seperti ini sponsnya ya spons normal pada umumnya jadi untuk tadi kan shade-nya kan aku yang light makanya untuk tuway cake-nya aku pilih yang shade yang natural aja lebih biar warnanya juga nggak terlalu keterangan gitu jadi aku agak tebelin juga di bawah sini di bawah mata pakai tuway cake ini cukup membantu untuk coverage kantu mata aku dan juga yang di bawah ini tuh aku banyak lemak ya terus aku double lagi sekali lagi ini hasilnya setelah aku pakai tuway cake-nya Sari Ayu Sari Ayu juga ngeluarin produk namanya Eye Makeup Kit ini dia untuk packagingnya seperti ini kemudian dalamnya tuh jadi dia ada eyelinernya ini ada eyelinernya kemudian juga ada buat eyebrow-nya kemudian juga ada buat eyeshadow-nya jadi three-in-one ya dan dia sediain brush-nya juga brush untuk multifungsi ini brush untuk eyebrow kemudian juga untuk eyeliner-nya juga bisa tapi brush untuk eyeshadow-nya nggak ada sih ya asumsi aku aku akan pakai mungkin mix antara warna si abu-abu ini dan juga warna coklat ini ya untuk eyebrow oke mari kita mulai jadi pertama itu aku kalau eyebrow biasa bikin bingkai bikin bingkai luarnya dulu outline-nya dulu terus harus bikin kayak naik-naik ke puncak gunung harus ada gunungnya gitu ya naik jangan datar kalau kemudian dia turun lagi jadi udah naik terus turun lagi seperti ini ya jadi aku naik terus ada turunnya lagi seperti itu kemudian kalau udah selesai diisi dalamnya jadi kalau misalnya bagian yang belakang ini yang dari puncak kemudian ke belakang itu kalian boleh agak tebel tapi kalau untuk bagian dari sini sampai sini tuh yang biar kelihatan natural jangan tebel-tebel gitu nanti bisa kita berikan kesan naturalnya pakai brush ini alis yang pertama udah jadi jadi kalau kalian lihat aku buatnya naik-naik ke puncak gunung turun lagi terus yang bagian depannya ini juga biar kelihatan lebih natural aku tadi campurin pakai yang shade yang warna coklat ini ya bener ya coklat ya coklatnya agak kemerahan dikit gitu terus kemudian aku brush aku kerjain dulu yang sebelah kiri ya eyebrownya udah jadi kemudian aku akan bikin ini dulu ya apa eyeshadow eyeshadow dia itu punya warnanya hanya ini aja yang bisa dimanfaatkan gitu kan jadi semua warna keempat warna ini keempat warna ini aku bisa manfaatkan untuk eyeshadow sebenarnya kemudian tambahan juga dia kan punya produk yang lain namanya cheek palette ya jadi ada blush on kemudian contouring sama highlighter ini produknya ini kemasannya kayak kotak kacamata menurut aku ya kan kayak tempat pensil nah si cheek palette dan tadi yang empat itu aku akan combine untuk aku bikin eyeshadow jadi karena natural makeup aku akan pakai warna ininya dulu warna si apa namanya blush onnya dulu yang warna ini aku ambil yang ini 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 hasilnya jadi aku udah pakai warna dari cheek palette nya Sari Ayu yang warna pink ya sebenernya dia pakai buat blush on sih cuman aku pakai warna untuk warna transisi lah kemudian aku akan memberikan kesan disini biar matanya itu lebih agak apa ya lebih nggak terlalu sipit jadi lebih agak blow-an gitu ya jadi disini akan ada dark color nya aku akan pakai warna ini warna coklat ya yang tadi aku akan pakai warna ini jadi aku pakenya di dari ujung sini dari ujung sini sampai sini sampai tengah lah nggak 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 sampai tengah ya kemudian sama yang sebelah kiri juga aku pakai yang warna yang sama tadi jadi ini untuk menampilkan kesan mata yang lebih besar ya kan kalian lihat ya jadi aku memberikan warna gelap di bagian ujungnya dan kemudian untuk di bagian ini di depan sini aku akan kasih warna yang ini warna ini ya itu warnanya apa sih kayak agak peach gitu ya tapi warnanya kayak nggak keluar sih menurut aku jadi memang kalem banget ini boleh dipakai untuk yang bagian sini ya bagian sini untuk eyeshadow nya bagian atas kayak gitu aja kemudian aku akan melakukan yang di bagian bawah jadi yang di bagian bawah bagian ujung sini ini warna dari yang ini yang coklat aja ya ya warna coklat ini di bagian bawah sini aku di ujung sini ya jadi aku pakai brushnya yang ini yang ada sponsnya jadi aku nggak buat full ya untuk bagian mata aku dari sini sudut sini sampai kira-kira setengah nah yang bagian dalam sini aku akan pakai yang warna peach tadi dicampur dengan warna yang dari cheek palette untuk dijadikan blush on kalian lihat perbedaannya nggak sih? jadi kalau bagian sini sama bagian sini yang ini kan aku udah pakein ini tuh kayak pesannya aku ada kayak double kelopak lagi gitu di bawah biar keliatan matanya tuh lebih besar aku lakukan hal yang sama juga di bagian mata sebelah kanan jadi aku pakai yang ini ya aku ulangin lagi aku pakai yang ini ini aku jadi double in warna yang ini warna eyeshadow ini eh bukan eyeshadow blush on warna blush on kemudian aku campur sama warna yang ini ini jadi kalau di kamera mungkin nggak terlalu kelihatan ya warna yang di sini ya warna tadi percampuran pink dan juga peach nya tapi kalau aku ngaca itu tuh kelihatan jadi kelihatan dia tuh lebih apa ya kayak mata-mata orang Korea gitu tapi kita harus tambahin eyeliner ya supaya matanya itu terlihat lebih hidup di jadi aku pakai produknya dari Sari Ayu tetap ini two in one ada mascaranya dan juga ada eyeliner kita coba ya pakai eyeliner nya menurut aku kalau dari segi brush nya ya segi brush nya itu dia kurang ini loh kurang apa sih kurang kaku jadi agak kalau di aplikasikan itu dia kayak menyebar gitu nggak runcing lah kemudian tapi enaknya dia tuh cepet kering gitu aku akan bikin sedikit smokey-smokey sedikit lah ya gitu ya smokey eyes jadi yang hitam ini kan tadi kita belum pakai ya aku akan pakai sebagai eyeliner untuk nutupin yang ini bagian dalam ya aku akan pakai pakai brasa yang ini juga yang lancip yang tadi buat eyebrow kemudian aku pakai yang di sebelahnya juga jadi supaya lebih ini terlihat lebih besar lagi gitu ya matanya kira-kira mungkin tunggu kayak nggak sampai semenit sih di kipas-kipas gini aja kayak 30 detik harusnya sudah kering bagian matanya udah seperti ini hasilnya kemudian aku akan tambahin maskara ya tapi sebelumnya aku jepit dulu pakai jepitan bulu mata supaya terlihat lebih penting ini maskaranya jadi dia itu brush nya nggak tebal ya untuk kamu yang punya bulu mata tipis-tipis jarang-jarang ini tuh oke menurut aku jadi bisa mencapai si bulu mata kamu itu kalau terlalu tebal nanti hasilnya tuh kayak akan lebih menggumpal gitu jadi nggak mencakup helai per helai gitu jadi aku akan ambil warna yang hitam ini ya udah selesai sekarang aku mau bikin contouring buat hidung aku supaya terlihat lebih lancong jadi aku pakai yang dari Sari Ayu juga cheek palette nya dia kan tadi ada si blush on nya kemudian juga ada ini highlighter kemudian ini ada ini apa sih contouring aku akan pakai ini ya highlighternya yang tengah ini untuk di bagian tengah hidung aku nah kemudian aku mau contour ini sih wajah aku nih yang bagian sini tulang pipi aku pakai brush ini aku pakai contour terus aku mau pakai blush on nya yang ini blush on dari cheek palette nya dia cheek palette Sari Ayu sekarang sekarang tinggal satu aja aku pakai lipstick lipstick nya dari Sari Ayu dia itu lip cream ya jadi ini itu lip cream ya kalau dari packaging nya itu udah kayak apa ya aku suka banget sih ini kan sesuai dengan apa sih satu paketnya dia sama tadi cheek palette sama eye makeup kit nya packaging nya itu mewah menurut aku ini lip cream wanginya enak kayak ada bubble gum bubble gum nya gitu ya dan kalau untuk shade nya ini aku kasih lihat kalian shade nya tuh shade-shade yang natural dan cocok dipakai untuk occasion apa aja jadi untuk tampilan makeup natural maupun bold ini bisa gitu kan jadi kan apa ya sekali pulas aja tuh udah warnanya tuh kayak kayak warna-warna kulit gitu ya jadi nggak nggak menor gitu lah oke banget ini warnanya untuk lip cream yang Sari Ayu aku mau hairdo sebentar dulu abis itu aku mau kasih kalian lihat final look aku semoga makeup tutorial aku bisa memberikan inspirasi ya buat kalian yang mau menampilkan makeup natural everyday makeup thank you for watching thank you for watching thank you for watching terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih